Halo bosku semuanya, kali ini kita akan membuat sebuah JT fitting USB dengan lampu 220V kita menggunakan kabel USB, kabel charge, dan fitting lampu untuk kabel yang kita gunakan adalah kabel untuk charge saja yang datanya dipotong karena tidak dipakai seperti ini, kabel merah plus kabel hitam ini adalah fitting lampu biasa, fitting gantung kita akan menggunakan pipa paralon 1 inci kita gunakan yang ukurannya hampir sama dengan fitting soalnya nanti akan dimasukkan ke sini, diperbesar, yang bagian sini diperkecil dengan dibakar di kompor oke jadinya seperti ini yang sudah dibesarkan dan dikecilkan diameternya ini sudah saya bakar di kompor kita coba pasang sudah pas seperti ini nantinya oke kita akan menggunakan jt atau joltif kit jt yang kita buat kemarin di video sebelumnya kita rapikan sehingga nanti bisa masuk ke dalam paralon ini bisa juga pakai kit yang lain yang bisa anda cari tutorialnya di channel ini ini juga tinggal pilih mau yang mana saya akan menggunakan yang dari video yang kemarin yang sudah saya beri kabel ini adalah outputnya ke fitting dipasang bolak balik sama saja oke kita pasang dulu ke fitting di bautnya skrupnya kencangkan sampai benar-benar kencang soalnya kalau endor nanti tidak maksimal satunya juga dipasang ok sudah sekarang tinggal kita pasang kabelnya kabel USB kabel charge kita masukkan tutup fitting dulu setelah itu pipa paralon tinggal kita solder ke input jt ini plus minnya di primer min di emitter oke kita solder main ke kaki emitter plus ke kaki primer kabel merah oke sudah tinggal kita masukkan ke dalam paralon kita rapikan kabelnya dulu kita masukkan pelan-pelan saja ini di antara kit jt dan terminal fittingnya baiknya kita beri isolator kita beri sekat ini saya menggunakan spon bisa juga menggunakan kertas atau plastik juga bisa biar tidak berhubung ke kaki-kaki yang lain kita kencangkan kita putar karena ini sudah ada alurnya sudah ada dreadnya untuk kabel usb kita beri lem biar kalau ketarik kit jt nya tidak ikut ketarik oke sudah kencang kita pasang tutup fittingnya kita putar kita akan tutup paralonnya dengan isolasi yang warna hitam biar warnanya juga sama-sama hitam tidak belang seperti ini hitam putih seperti ini biar agak pantas oke kita tutup paralonnya oke sudah jadi jt fitting usb kita coba pakai lampu 9 Watt lampu LED 9 Watt oke kita akan coba dengan power bank bisa digunakan saat mati listrik oke kita coba di sini yang penerangannya tidak terlalu terang biar kelihatannya terang atau tidak oke kita pasang ke power bank oke seperti ini lah jt fitting usb dengan lampu LED 220 volt oke kita akan coba pakai ini lampu 16 Watt mereknya sama lebih kuat juga ternyata dengan lampu 16 Watt tapi menurut saya cocok lebih ideal pakai yang 9 Watt karena lebih akan lebih awet power banknya oke terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih